Mustafa Abu Bakar, orang Aceh yang punya jabatan penting di nasional Aceh memiliki orang-orang hebat yang berkontribusi secara nasional Salah satunya adalah Dr. Insinyur Haji Mustafa Abu Bakar Ia merupakan mantan Menteri BUMN, Direktur Utama Perum Bulog dan mantan pelaksana tugas harian Gubernur Aceh Mustafa Abu Bakar lahir di PDI, Aceh pada 15 Oktober 1949 Ia menamatkan pendidikan menengah atasnya di Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas atau SPDMA pada tahun 1970 Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Jinjang Sarjana di Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor Pada masa kuliah, ia aktif mengikuti berbagai macam kegiatan dan organisasi diantaranya sebagai Ketua Dewan Mahasiswa, Ketua Senat Mahasiswa, Aktivis HMI, Ketua Masyarakat Aceh Bogor hingga menyabet peredikat mahasiswa teladan nasional pada tahun 1973 Setelah mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1977 ia kembali melanjutkan pendidikan di IPB untuk meraih gelar Master dan Doktor hingga lulus pada tahun 2004 Karirnya dimulai sebagai konsultan Bank Dunia dari tahun 1979 sampai tahun 1989 Setelah 10 tahun menjalani karir di bidang konsultan ia kemudian membuka usaha konsultan yang diberi nama Akuatik Konsultan Ia juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 1999 hingga tahun 2006 Kemudian ia mengemban tugas jabatan politik sebagai pelaksana tugas harian Gubernur Aceh tahun 2005 hingga 2007 Selesai menjabat sebagai PLT ia dipercayakan menjadi Direktur Utama Perum Bulog periode 2007 hingga 2009 Ia berhasil membuat Bulog menjadi lembaga yang berkontribusi atas wasembada beras Indonesia dan berdasarkan data untuk pertama kalinya pada akhir 2007 Bulog berhasil menurunkan defisit dari tahun 2006 sebanyak 523 miliar menjadi 337 miliar pada tahun 2007 Selanjutnya pada tahun 2009 ia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada era SBY Pada 2011, posisinya diganti sementara oleh Hatta Rajasa Kemudian saat perombakan Kabinet Indonesia bersatu dua Mustafa Abu Bakar digantikan oleh Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN Selama ia menjabat sebagai Menteri BUMN Banyak BUMN besar berhasil mencetak laba seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan PT POS Indonesia Ia juga berjasa dalam usaha untuk pengembangan melalui TOT atau Training on Trainers bagi perusahaan BUMN Saat ini Mustafa Abu Bakar menjabat sebagai Dewan Komisaris Utama Independen di Bank KB Bukopin Syariah atau KBBS Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum atau Presiden Diaspora Aceh Global atau DAG yang dibentuk di Taman Iskandar Muda, Jakarta Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!